Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menceritakan seorang tokoh entrepreneur di saman Rasulullah jadi sebenarnya entrepreneur itu tidak hanya membahas tentang bisnis saja seorang entrepreneur itu bisa dari bisa dilihat dari keperawatan jadi tidak tidak hanya ada di bisnis saja jadi saya disini coba googling yang dimaksud entrepreneur keperawatan itu bagaimana membuat perawat menjadi lebih baik dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain nah disini saya bisa memetik cerita seorang tokoh entrepreneur di saman Rasulullah yaitu Rufaidah Al-Aslamiyah yang mana seorang tokoh ini berada di entrepreneur keperawatan nah Rufaidah Al-Aslamiyah ini adalah entrepreneur keperawatan jadi nama asli Rufaidah Al-Aslamiyah itu adalah Rufaidah Bintisaat Al-Bani Aslam Al-Hazraj nah itu nama aslinya tapi Rufaidah ini lebih dikenal dengan nama Rufaidah Al-Aslamiyah nah Rufaidah ini lahir di Yatrib Madinah pada tahun 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi Rufaidah hidup pada masa Rasulullah pada abad pertama Hijriah atau abad ke-8 Masehi Rufaidah ini salah satu tokoh yang masuk Islam di Kota Madinah berarti bisa disebut dengan Kang Al-Aslamiyah orang yang pertama masuk Islam di Kota Madinah nah Rufaidah ini termasuk tokoh pertama yang menjadi seorang perawat di dunia ya karena pada zaman dulu itu tidak ada yang namanya perawat jadi Rufaidah ini dicetuskan tokoh pertama yang menjadi seorang perawat di dunia selain itu ayah Rufaidah itu seorang tabik gitu ya dokter nah jadi dari situ Rufaidah belajar terhadap ayahnya bagaimana cara merawat orang bahkan Rufaidah ini bisa membuat obat-obatan dari ramuan-ramuan yang dirajik sendiri gitu terus terus Rufaidah Rufaidah Al-Aslamnya ini tidak hanya bisa apa ya bisa menjadi seorang perawat namun dia juga melatih wanita-wanita di luar sana untuk menjadi seorang perawat yang mana cara melatihnya Rufaidah itu dengan disiplin terus bagaimana seorang pasien itu merasa nyaman gitu ya kayak gitu dilatih seperti itu bahkan pada zaman Rasulullah itu Rufaidah ini dikituskan sebagai pemimpin dan pencetus sekolah keperawatan nomor satu di dunia wow tidak bisa terbayang sempurna hidup Rufaidah selain dia bisa memotivasi terus memiliki karyawan memiliki beberapa rumah sakit dia juga dicetuskan sebagai pemimpin dan dicetuskan sebagai sekolah keperawatan nomor satu sejenis keren semoga nanti tertular kepada saya nah disini Rufaidah juga memotivasi pasiennya untuk untuk memiliki agama islam jadi cerita yang bisa dipetik dari tokoh seorang Rufaidah ini ya kita itu harus optimis dalam tujuan kita mau kita jadi apa kita harus tetap jadi optimis katanya kayak tadi yang diceritakan barusan awalnya Rufaidah itu hanya ikut ikut saja ikut membantu ayatnya tapi ternyata Rufaidah itu bisa menjadi seorang perawat yang sukses bahkan dicetuskan menjadi seorang perawat nomor satu dunia dan selain kita itu optimis dalam tujuan kita kita itu tidak boleh sombong kita itu harus bisa memotivasi harus bisa memotivasi teman-teman kita orang yang ada di sekitar kita agar mereka itu bisa lebih semangat dalam menjalani kehidupannya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh